Intro Baik, bersama masih di channel 1 Banyuwangi TV Masih barengan dengan kita bertiga Di fenomena anak milenial yang mendadak viral dan terkenal Nah, gak kerasa sudah kita sudah di pertengahan acara Dan ini sangat menarik sekali ya pertanyaan Feby yang tadi Yaitu mengingat beberapa artikel yang memang sempat kita baca Mungkin teman-teman juga baca tentang Nova yang katanya memang sudah gak ada Ini ya, interested lagi buat ke Banyuwangi meniti karir Jadi kayak dia merasa nyaman gitu di Jakarta Benarkah demikian? Coba kita tanya Apakah dia termasuk artis yang kulit lupa pada, oh kacang lupa pada kulitnya gitu Sekalian klarifikasi kali ya Oke, ini kalau klarifikasi kayak serius nih ya Gimana, gimana? Jadi aku sempat baca juga sih ya Padahal gak seperti itu Aku gak pernah nyebutin kata-kata seperti itu Aku tuh sangat bangga lah jadi orang Banyuwangi Aku sangat bangga bisa nyanyi dan kenal sama hampir ya 75% orang Banyuwangi Aku tuh kenal gitu kan Jadi emang gak ada kata-kata bosan atau kacang lupa pada kulitnya tuh gak ada Emang aku menitih karir ke Jakarta ya emang yaudah aku pengen punya pengalaman lagi Seperti itu Oke, lalu bagaimana tercetus statement seperti ini? Itu dari mana? Mungkin kamu gak sadar gitu? Bukan, itu mungkin dari oknum-oknum yang menulis sekali ya Itu banyak lah seperti itu Cuman aku tuh gak pernah ngomong atau keluar dari mulut seperti itu Oke, wait Pernah gak sih Nova bayar salah seorang media untuk Eh tulis aku doang nanti kayak gini ya No, 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 no Aku gak pernah cari media seperti itu Suruh nulis aku dan ngeliput aku gak pernah Jadi yang nulis ini, artikel ini memang pure Di luar pengetahuan kamu ya Oh bukan, aku kenal sama media itu Dia cuma nanya nama, pengalaman dan segala macem Di Banyuwangi, kenapa hidrah ke Jakarta Cuman gak ada kata-kata yang aku menyebutkan seperti itu Nah itu gimana? Jadi kamu merasa itu adalah pembohongan publik gitu? Eh bisa ya emang seperti itu Karena memang waktu itu memang ada kata-kata seperti itu ya? Gak ada, walaupun aku ditanya Kamu orang mana, kamu pernah nanya di mana aja? Aku sangat membanggakan Banyuwangi Dan aku disanapun juga sangat mengangkat nama Banyuwangi Dan mengajak teman-temanku yang disana buat mampir ke Banyuwangi Saya beli promosi gitu ya Iya dong, orang Banyuwangi Oke, oke Tati ya, katanya kan sekarang itu Katanya kan terkenal ininya Dulu, sekarang mah kagak Yang itu, SS itu ya S Tung Tung, tau gak? Tapi gak apa, kalau Feby sih menurutnya Karena Feby bukan orang Banyuwangi asli Tidak lahir di sini Tapi aku juga bangga dengan Banyuwangi Buktinya Feby bisa berkarir di sini Ketemu dengan kalian semua Gak-gak-gak di sini di Banyuwangi Kenal kalian? Apa lagi saya yang orang Banyuwangi kan ya? Feby sempat ada cerita Waktu itu di naik kereta Yang naik kereta itu ditanyain orang Mbak dari mana gitu Saya bilang dari Banyuwangi Orangnya yang awalnya antusias, pengen kenalan Ketika tahu Feby dari orang Banyuwangi Langsung pindah Geser tanpa duduk Awalnya tersinggung Tapi lama-kelamaan menikmati dan enjoy aja Malah bangga gitu loh Jadi kalau ada orang underestimate tentang Banyuwangi Banyuwangi terkenal dengan S-nya gitu Apa ya? Never mind That doesn't matter Bener gak sih? Satu aja Gitu Ya karena banyak yang baik-baiknya juga kok di Banyuwangi Banyak banget Banyak hal-hal positif di sini Back to topic pemirsa Nah Untuk Cak Budi Keinginan Keinginan juga gak sih Untuk melebarkan sayapnya Di karir Keartisan sosial Menyusul Nova di Jakarta Ada gak sih pengen ngelebarin karirnya Cak Budi? Ngelebarin sayap gitu Dari dulu Cak Budi udah kemana-mana Bukan hanya ke Jakarta Kali Udah kemana-mana Luar Jawa Udah ke Mana-mana deh Bukan hanya ke Jakarta Jadi intinya gak ada niatan buat Ke Jakarta gitu Eh pernah gak sih Ada yang nawarin Mungkin dari PH mana gitu Kontakt Cak Budi Cak kayaknya Anda bakat deh Eh ikut yuk Coba gabung sama kita Pernah gak sih? Ada sih Kayak TV Nasional sih Mau bikin program Buat Cak Budi Oke jadi programnya tetep sosial? Eh tetep Kalau misalnya gak ditawarin syuting Atau apa-apa lah Yang lucu-lucu Yang sekarang kan banyak Komedian-komedian gitu kan Kayaknya sayang deh Tapi gak pernah Pernah gak ada yang ngajak? Gak pernah kayak gitu Tentang humanity Pernah Ada beberapa stasiun Dan mau gak? Lebih suka freedom Seperti ini Memang untuk Apa ya? Apa ya? Ya gak Gak apa-apa sih Misal program saya ini Diambil Misal Dibawa Oke Kan dulu sempat ditawarin Itu diterima apa? Ditolak intinya Saya masih ditanya aja Oh ditanya Dan Anda menjawab gimana waktu itu? Ya boleh aja Gak apa-apa Boleh tapi tidak ada kelanjutan ya Cuma tawaran-tawaran Bahasa Basi mungkin ya Anda tertarik Meminang Cak Budi Silahkan datang ke Banyuang TV Nanti saya menaruh hubung ya Jadi bukanlah Jakarta aja Udah dari dulu saya Mas Oke Itu jawaban dari Cak Budi yang Hinesley Kita balik ke Nova Perbedaan apa sih Nov yang kamu rasakan Ketika kamu berkarir di Jakarta Dengan berkarir di Banyuwangi Oke Jadi kalau berkarir di Banyuwangi Lingkupnya kan Emang Itu-itu aja Kabupaten kan Jadi kalau di Jakarta itu Kita bisa mengenal lebih orang Bisa mengenal orang lebih banyak lagi Lebih beragam ya Beragam banget Dari Sabang sampai Merauke itu Semua orang numplok di ibu kota Gitu Jadi banyak juga pengalaman-pengalaman Kerjaan yang baru Kayak gitu Bisa shooting bareng artis-artis Ternama juga Terus bisa kenal sutra-sutra darah Kayak gitulah Kalau jauh dari orang tua gimana? Rasanya gimana? Iya ini ada gak sih Kamu pengen ngajak orang tua kesana Pengen banget Berarti lo bener-bener pengen ninggalin ini dong Banyuwangi dong Aku gak bakal ninggalin Banyuwangi juga Aku tuh Kalau untuk ngajak orang tua Aku pengen banget Karena Aku sama orang tua aku tuh deket banget Jadi kalau Ayah apa ibu? Semua Dua-duanya ya Dua-duanya Kalau Budi tau kan? Tau Emang deket banget Jadi kalau Berjauhan tuh gimana sih Kalau berjauhan sama orang tua Kayak gitu Cuman ya Insya Allah lah Nanti kalau Ada rezeki dan Waktunya tepat Insya Allah Diboyong gitu ya Cuman pasti Bakal tetap ke Banyuwangi Karena keluarga besar kan Di Banyuwangi Budi Iya ibu Ibu Artis itu juga kadang rela buka air berdiri sendiri yang kita tadi cinggung di awal Nah untuk Pamsos tentunya Seperti kemarin yang rame dipincangkan Seseorang yang katanya artis Indonesia Gak usah sebutin nama Nah itu bener Dan bener sih sempat rame Tapi kan Namanya tenggelam gitu aja Gak ya kan Nah itu Gimana Melihat problema Saya gak setuju banget Ketika Aib ini dibuka Padahal Allah ini sudah menutup aib kita Contoh Salah satu contoh Tadi malam kita berbuat dosa Dan Allah ini sudah menutup Eh nyatanya besok pagi besok siang Kita sudah membukanya sendiri Ini Allah sangat bener-bener marah Nah gitu Juga aib orang lain Saudara kita Suruh tutup oleh Allah Ditutup Apalagi ini aib untuk mencari Apa ya Popularitas Seperti gitu ya Wah ini bener-bener rame ya Ya Kasian sih sebenernya Kasian banget Oke Nova Sudut pandangnya gimana Tentang ini Kalau aku sih ya Ya sama sih Kurang lebih sama Karena kita tuh Tapi bentar Nova pernah gak di Jakarta Ada temen yang memang Sengaja Eh Nof Gue gini aja deh Kayaknya cara ini Bisa bikin gue naik daun deh Dia curhat ke lu Terus Lu nya gimana gitu Ada sih Ada Yang pasti Ada Tapi Ya aku nanggapnya ya Ya itu terserah mereka Orang Jalan kita tuh Kamu lebih ke Yes I agree with you And we have a big deal Atau Kamu lebih menyarankan dia No Kalau aku sih Pasti Kenapa sih Nggak nyari Jalan lain aja Oh jadi Sempet lo ini ya Arahin Kembali lagi kan Kembali lagi dia Dia maunya kayak gitu ya Udah Dan sesuatunya Dicapai dari hal seperti itu Nggak akan lama Nggak akan lama Pasti Banyak kan Contoh-contoh Viral cepet Ya naik Ya naik Blah-blah Virali-virali Nggak akan lama Abis itu Mila Iya betul Caranya gampang juga Ya nggak akan lama Oke Berbeda dengan perjuangan yang Penuh ini ya Keringat Penuh darah Penuh Apa ya Pokoknya Ini Apa ya Memangkan pengorbanan Waktu Tenaga Memang butuh waktu Itu waktu Gitu ya Oke Baik Pak Mirsa Sepertinya kita harus jeda Sejenak Kita akan kembali lagi Setelah yang Satu ini Terima kasih